Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Diantara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbarna Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wafi ni'amahu Wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana alaka alhamdu Kama yambagi li jalali wajikal karimi Wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim Mabarik ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilmalana Illa ba'anlamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma' yanfa'una Wa anfa'na bima'anlamtana Wa zidna ilma Rabbana innana amanna Faghfir lana zhunubana Wa qina'adhaban nar In uridu illa l-ismaha Mastatatu wa ma tawfiqi illa billah Rabbana inni ya'udhu bika Min an adhilla au udhal An azilla au udhal An azilla au udhal An ajhal au yujhal wa aliyya Amma ba'du Ahibati fillah Sudara-saudara seiman dan seakidah Yang Allah muliakan Jama'an masjid Masjid Baitul Rahman Luk Semawi Aceh Yang Allah muliakan Alhamdulillah Allah berjumpakan kita kembali Dari masjid yang kita cintai Dalam halakah ilmu Subuh hari Alhamdulillah Atas segala ni'mat Dan limpahan karunia Daripada Allah Dan kesempatan Allah berikan kita Masih sehat walafiat Dan Allah berikan kesempatan Untuk memulai hari kita Hari ini dengan Sujud dan rukuk Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah jadikan Kita sejadi muslim Mu'min yang istiqamah Menjalankan perintah dan taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Di awal pertemuan ini Kami ingin mengingatkan kita Terhadap saudara kita Di Palestina Di Gaza Yang khas saat ini Masih berperang Masuk kepada Sudah 8 bulan Mereka Berperang Melawan Israel Melawan keganasan Tentara kafir Tentara Yang zolim Dan juga pemerintahan Yang zolim Dan sistem dunia yang zolim Sebenarnya Yang kita lihat Jadi sebenarnya Saudara kita Palestina Bukan cuma Memerangi Israel Saja Tapi Memerangi sistem dunia Yang zolim Yang timpang Yang kita tahu Sampai saat ini Betapa zolimnya Dunia yang sudah Sampai hari ini Yang dulunya kita Dikatakan Negara kita Dunia sudah semakin Membaik Sistem negara Sudah semakin manusiawi Ternyata semua itu Adalah omong kosong Yang terjadi Justru adalah Tidak ada Peri kemanusiaan Dan peri keadilan Sama sekali Walaupun Sudah dikatakan Negara Sudah maju Negara Barat Adalah negara Yang paling hebat Tapi ternyata Secara kemanusiaan Adalah Kemanusiaan Hanya bagi mereka Saja Tidak berlaku Bagi orang Bagi orang lain Betapa banyak Para syuhadak Saudara kita Di Gaza Sampai hari ini Berjatuhan Dan memang Betul-betul Di Gaza Terjadi Pembunuhan Massal Yang disebut Dengan genocide Itu terjadi Di Gaza Ini sangat Kita sayangkan Dan teruslah Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara kita Di Gaza Diisbatkan oleh Allah Dan diperkuat Posisi mereka Dan Allah Jadikan mereka Sabar Dan Allah Terima Para syuhadak Syuhadak mereka Dan insyaAllah Dengan Perjuangan Dan kesabaran Daripada mereka Dan doa Daripada kita semua Serta support Daripada kita semua Palestina ini Akan Bisa merdeka Kembali Dan saudara kita Bisa merebut Kembali Tanah mereka Yang dirampas Oleh Israel Yang hampir Satu abad Lamanya Karena Kezaliman itu Tidak akan pernah Berjaya Di atas Muka bumi Pasti Dia akan Dan sirna Dengan Kalau ada Orang yang Mau berjuang Di jalan Allah Fisabilillah Maka kami Mengingatkan Kepada seluruh Pengurus masjid Dimanapun Di Aceh Untuk Tetap Membuka Kesempatan Untuk Bantuan terhadap Saudara kita Di Palestina Membawa Memberikan Kesempatan Dan menerima Kalau ada Siapapun Yang menyumbang Untuk saudara kita Di Palestina Terus dibuka Karena Saudara kita Membutuhkan Akan itu Terus dibuka Dan ini Panggilan Dan kewajiban Kita juga Fisabilillah Yang perlu Kita ketahui Dan bisa Disalurkan Melalui Badan-badan Yang bisa Dipercaya Kesana Dan selama ini Mungkin di masjid ini Dan juga Kami Menyarankan Melalui Badan Yang disebut Dengan Mercy Yang sampai Hari ini Mereka Mengirim Para dokter Dokter Langsung ke Gaza Dari Indonesia Sebagai Sukarelawan Dan mereka Mengobati Orang-orang Yang sakit Orang-orang Terluka Di Gaza Maka mereka Perlu kepada Suplai Banyak Daripada Obat-obatan Jadi Kami harapkan Supaya Teruslah Membantu Saudara kita Di Palestina Karena ini adalah Kewajiban kita Bersama Selaku umat Nabi S.A.W Sebagaimana Sabda Nabi Masalul Muminina Fi Tawaddihim Watarahumihim Wata'atufihim Kamathalil Jasadil Wahid Ida Syitaka Min Udun Tada'alahu Sairul Jasadim Bilhumah Wasahar Jadi Perumpamaan Orang Mumin itu Orang Muslim Kata Nabi Orang Mumin Seperti Satu Jasad Kalau ada Satu Jasad Yang merasa Sakit Maka akan Seluruhnya Merasakan Sakit Dan bahkan Tidak bisa tidur Malam Demam Demam Jadi Begitulah Umpama Daripada Nabi Terhadap Umatnya Yang Kalau Umatnya Masih Sehat Berarti Satu Sakit Yang lain Merasakan Sakit Juga Tapi Kalau Seandainya Satu Sakit Sedangkan Bagian Tumbuh Lain Tidak Merasakan Apa-apa Menunjukkan Bahwa Ada Masalah Dengan Sistem Tubuhnya Ini Ada Tubuh Yang Harus Diamputasi Tapi Kalau Masih Sakit Bacut Bandung Tubuh Terasa Sakit Ini Berarti Sistem Tubuh Masih Sehat Sistem Tubuh Masih Sehat Tidak Perlu Diamputasi Tapi Menyenar Tubuh Yang Sabah Sakit Yang Lain Hanya Masalah Sistem Tubuh Boleh Jadi Yang Sakit Harus Diamputasi Jadi Begitulah Umpamanya Saudara Aku Yang Dibuliakan Allah Selanjutnya Pada Pertemuan Kali Ini Topik Inti Kita Kita Akan Membahas Tentang Masalah Kadiatu Takfir Tentang Masalah Isu Pengkafiran Yang Sebulan Ini Mencuat Di Media Sosial Ketika Ada Pihak Yang Mengkafirkan Ustaz Adi Hidayat Hanya Karena Permasalahan Problem Yang Beliau Sampaikan Yang Mungkin Sebahagian Para Jamaah Sudah Mengetahuinya Tentang Masalah Suara Tentang Problem Masalah Musik Jadi Ada Pihak Kelompok Yang Mengkafirkan Beliau Dan Menuduh Beliau Yang Macam Macam Nah Dari Isu Ini Kami Ingin Mengangkat Tema Tentang Masalah Kadiatu Takfir Ataupun Isu Pengkafiran Bagaimana Kita Melihat Isu Ini Dan Kemudian Bagaimana Para Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Berbicara Tentang Masalah Takfir Karena Isu Takfir Ini Bukan Gara-gara Masalah Ada Yang Mengkafirkan Seorang Ustaz Saat Ini Tetapi Isu Takfir Ini Sudah Ada Dalam Rintetan Masa Sejarah Sekte-sekte Di Dalam Islam Sejarah 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 Sekte-sekte Di Dalam Islam Firkah Firkah Di Dalam Islam Sudah 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 Ada Kadiatu Takfir Ini Dan Telah Dibahas Oleh Para Ulama Dan Dia Akan Terus Berbulir Akan Terus Akan Terus Ada Kondisi Kondisi Dimana Sesama Umat Islam Itu Meng Kafir Meng Kafirkan Maka Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Ulama Ahlu Sunnah Menjelaskan Dan Bagaimana Sikap Mereka Terhadap Masalah Meng Kafirkan Sesama Muslim Bagaimana Itu Supaya Kita Tahu Kedudukannya Bagaimana Maksud Daripada Meng Kafirkan Itu Dan Imbas Atau Implikasi Daripada Peng Kafiran Itu Seperti Apa Para Ulama Tauhid Mengatakan Bahawa Takfir Itu Adalah Lawan Daripada Iman Atau Kufur Lawan Daripada Iman Jelas Kalau Iman Artinya Adalah Tasdik Bima Ja'abihi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tasdik Bikulli Maja'abihi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mimma Ulima Min Adini Bid Darurah Bahawa Yang Dikatakan Dengan Iman Itu Adalah Membenarkan Mengakui Dan Membenarkan Apa Yang Dibawakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Pada Segala Sesuatu Yang Bersifat Adalah Mimma Ulima Min Adin Bid Darurah Yang Merupakan Prinsip Rukun Rukun Prinsip Ajaran Ajaran Prinsip Di Dalam Agama Ini Ajaran Ajaran Prinsip Agama Ini Yang Dibawakan Oleh Nabi Diakini Dengan Benar Diakui Maka Seorang Itu Adalah Mumin Mengakui Akan Rukun Iman Mengakui Akan Rukun Islam Membenarkan Itu Semua Kemudian Membenarkan Kalau Riba Itu Haram Membenarkan Kalau Pembunuhan Itu Haram Mencuri Itu Haram Makan Babi Itu Haram Itu Adalah Perkara Prinsip Dalam Agama Perkara Perkara Yang Daruri Seperti Ini Yang Para Ulama Tidak Ada Beda Pendapat Satupun Disitu Maka Membenarkan Meyakini Itu Semua Termasuk Adalah Seorang Dianggap Mumin Sedangkan Kufur Kafir Ada Lawan Daripada Itu Adanya Orang Yang Mengingkari Terhadap Mimma Bimma Jaya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mimma Ulima Minad Dini Bitarurah Yaitu Orang Yang Mengingkari Terhadap Apa Yang Dibawakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Daripada Perkara Perkara Yang Prinsipil Perkara Tentang Rukun Iman Tentang Rukun Islam Dan Juga Tentang Masalah Yang Diharamkan Dan Diwajibkan Di dalam Islam Bahwa Solat Itu Wajib Kemudian Babi Itu Haram Kemudian Menikahi Dengan Maharim Menikah Dengan Yang Menjadi Maharam Kita Itu Haram Kalau Ada Orang Yang Menghalalkan Nikah Dengan Ibunya Halal Nikah Dengan Adiknya Itu Bisa Menjadi Kufur Kenapa Karena Ini Adalah Perkara Prinsipil Dalam Agama Yang Satu Orang Pun Tidak Beda Pendapat Di Situ Maka Makna Takfir Adalah Adalah Orang Menuduh Orang Muslim Yang Dia Beriman Kepada Allah Menganggap Dia Itu Sudah Tidak Lagi Beriman Menganggap Dia Telah Mengingkari Perkara Penting Dalam Agama Ini Yang Sudah Menjadi Ketetapan Dan Prinsip Dalam Agama Seperti Beriman Kepada Allah Yang Satu Dia Ingkari Tuhan Yang Satu Ini Perkara Prinsipil Mengingkari Kalau Ribak Itu Haram Ini Perkara Prinsipil Seseorang Bisa Bisa Jadi Kufur Mengingkari Kalau Jin Syaitan Itu Ada Jelas Dalam Al-Quran Jin Dan Syaitan Dikatakan Ada Diingkari Ini Bisa Menjadi Kufur Maka Pengkafiran Ini Terhadap Diri Seseorang Secara Pasti Jadi Sosoknya Itu Implikasinya Besar Seseorang Menghukumkan Kepada Seorang Muslim Yang Beriman Yang Mu'min Awalnya Dihakimi Dengan Sebagai Dia Telah Kufur Artinya Bahwa Dia Apa Arti Itu Semua Dia Mengeluarkan Sifat Ataupun Mengeluarkan Iman Dari Pribadi Orang Itu Dengan Kata-kata Dia Jadi Dihakimi Kalau Demikian Implikasinya Dalam Al-Quran Kita Katakan Seorang Yang Kafir Itu Seperti Apa Yang Menurut Nazirah Udungan Kafir Berarti Udungan Pemberhak Bagi Udung Kafir Dalam Al-Quran Allah Berfirman Auzubillah Ibn Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Berfirman Bagi Orang-orang Kafir Jadi Kalau Orang Yang Menuduh Orang Seseorang Muslim Ataupun Saudaranya Dengan Peribadi Langsung Dia itu Kafir Berarti Ini Berhak Dapat Ayat Ini Ini Masuk Dalam Golongan Ayat Ini Apa Itu Sesungguhnya Orang-orang Yang Kafir Kata Allah Dan Mereka Mati Dalam Keadaan Kafir Maka Allah Tidak Akan Menerima Dari Seseorang Daripada Mereka Itu Emas Sepenuh Bumi Ini Kalau Dia Ingin Menebus Atas Kekufurannya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Bagi Mereka Itu Azab Yang Pedih Dan Tidak Ada Yang Menolong Mereka Sama Sekali Berarti Urengian Akan Jadi Lagian Kalau Kita Menghukumkan Seseorang Itu Kafir Sesungguhnya Orang-orang Sesungguhnya Allah Melaknat Orang-orang Kafir Dan Mempersiapkan Bagi Mereka Sa'ira Api Yang Menyala Iaitu Neraka Yang Sangat Pedih Dan Menyala Azab Di Dalamnya Yang Sangat Dahsyat Mereka Akan Kekal Di Dalamnya Mereka Tidak Akan Mendapatkan Penolong Dan Pembantu Sama Sekali Sebagaimana Akidah Ahlu Sunnah Bawa Orang Kafir Kalau Masuk Dalam Neraka Mesti Maka Akan Kekal Di Dalam Nggak Akan Keluar Nggak Ada Istilahnya Berakhir Masanya Dia Dalam Neraka Kalau Kafir Meninggal Kafir Dan Dihakimi Oleh Allah Dan Dihukumkan Oleh Allah Dia Masuk Dalam Neraka Maka 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 Seorang Yang Menuduh Menghakimi Seseorang Muslim Dengan Kafir Misalkan Maka Dia Menganggap Bahwa Orang Ini Kalau Mati Cocok Jadi Seperti Ini Kekal Dalam Neraka Tidak Pantas Dapat Rahman Allah Subhanahu Ta'ala Melaknat Saja Artinya Mengeluarkan Melaknat Artinya Adalah Mengeluarkan Seseorang Dari Rahman Allah Itu Terkutuk Namanya Terlaknat Kalau Dimehakimi Seseorang Itu Kafir Artinya Bahwa Dikatakan Bahwa Seorang Ini Kalau Mati Demikian Maka Dia Cocok Dan Pantas Mekekal Di Dalam Neraka Jadi Luar Biasa Luar Biasa Imbas Daripada Kita Mengkufurkan Mengkafirkan Seseorang Secara Pribadi Langsung Menghakimi Dia Padahal Yang Kita Tahu Allah Yang Allah Yang Mengetahui Segalanya Ketika Dia Mengkafirkan Dengan Berani Terhadap Seorang Muslim Maka Ini Adalah Sungguh Sangat Mengerikan Dan Luar Biasa Sekali Maka Kami Ambil Disini Apa Yang Dituliskan Oleh Guru Saya Sendiri Guru Kami Di Al-Azhar Profesor Doktor Muhammad Syed Ahmad Al-Musayyar Pembimbing Saya Sendiri Ketika Saya Di S2 Beliau Menulis Tentang Bagaimana Menghukumkan Kekufuran Terhadap Pribadi Seseorang Beliau Menulis Bahawa Al-Hukmu Ala Insan Ma Ala Insan Ma Bil Kufri Aub Birtikabi Kabirah Min Al-Kabair Fi Athari Dunia Wiyah Min Iqamati Hudud La Yakunu Illa Lil Qadah Menghukumkan Seseorang Dengan Kekufuran Atau Mengerjakan Irtikabil Kabirah Atau Mengerjakan Dosa Besar Dalam Islam Ada Dosa Kecil Dosa Besar Kalau Menghukumkan Seseorang Melakukan Dosa Besar Yang Berhak Mendapatkan Had Had Ini Adalah Hukuman Khusus Seperti Dalam Malpuran Kalau Bunuh Dia Dibunuh Itu Kisos Itu Namanya Had Kalau Dia Berzina Setelah Menikah Maka Dia Dia Adalah Kenarajam Maka Menghakimi Seseorang Itu Dengan Kekufuran Atau Melakukan Perbuatan Yang Keji Iaitu Dosa Besar Seperti Berzinata Sehingga Dia Bisa Dijatuhkan Hukuman Khusus Maka Maka Kata Beliau Yang Implikasinya Dalam Masalah Dunia Nanti Maka La Yakunu Illa Lil Qadha Maka Tidak Dilakukan Kecuali Oleh Mahkamah Mahkamah Yang Menghajatukan Itu Bukan Pribadi Orang Jadi Bahkan Dalam Masalah Zina Misalkan Seseorang Tidak Bisa Hukuman Daripada Seseorang Menghakimi Orang Lain Lalu Dia Dijatuhkan Hukuman Hudud Misalkan Atau Hukuman Khusus Sehingga Dia Dirajam Apakah Jika Melakukan Zina Apakah Perkataan Satu Orang Itu Bisa Menjadikan Dia Itu Kena Rajam Tidak Bisa Yang Menjadikan Itu Kena Rajam Adalah Mahkamah Yang Menjatuhkan Hukuman Baru Dia Bisa Kena Rajam Kisah Juga Seperti Itu Seseorang Yang Membunuh Orang Lain Maka Jatuhnya Hukuman Kisah Pada Bagi Si Pembunuh Bukan Gara Gara Perkataan Si Duk Duk Bahwa Nyan Nyan Kena Kisah Nyan Payah Kisah Lakukan Kisah Nggak Bisa Oleh Pribadi Orang Tapi Apa Juga Dia Jatuh Kisah Kena Kisah Kalau Yang Menghukumkan Itu Mahkamah Begitu Juga Kata Guru Kami Ini Adalah Dan Ini Perkataan Ulama Azhar Kita Kata Ulama Azhar Emangnya Ulama Tidak Seperti Itu Ini Adalah Rujukan Saya Sampaikan Ulama Azhar Rujukan Dari Jaman Jaman Dulu Bahwa Mengjatuhi Mengkafirkan Seorang Itu Yang Ada Implikasi Dunia Akhirat Itu Itu Kembali Kepada Kata Kepada Mahkamah Untuk Melakukan Itu Menghakimi Dia Ini Mengkatakan Dia Kafir Atau Bukan Kalau Dia Awalnya Adalah Seorang Muslim Ya Awalnya Seorang Muslim Saudara Aku Yang Dimulihakan Allah Ini Dalam Masalah Kadiah Takfir Mengkafirkannya Nah Kemudian Kita Lihat Di dalam Masalah Kekufuran Ini Atau Pengkafiran Ini Nanti Di akhirat Bagi Orang Tersebut Ataupun Ketika Ketika Di dunia Seseorang Menghakimi Seorang Itu Dengan Kafir Apakah Ada Celah Ada Celah Kalau Sebenarnya Boleh Saja Orang Itu Adalah Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kita Lihat Ini Riwayat Dalam Hadis Bagaimana Ahlu Sunnah Melihat Masalah Mengkafirkan Orang Lain Itu Sangat Sensitif Sekali Dan Itu Sangat Mengerikan Dan Itu Sangat Harus Hati-hati Pertama Kita Lihat Riwayat Daripada Imam Bukhari Hadis Yang Sahih Riwayat Yang Sahih Tentang Yang Terjadi Dengan Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Dalam Sebuah Peperangan Beliau Melaporkan Kepada Nabi Kalau Beliau Membunyai Membunuh Musuh Dalam Peperangan Yang Musuh Ini Dia Ketika Mau Dibunuh Sempat Mengucapkan La ilaha Allah Muhammad Rasulullah Yang Tengah Memperang Dua Yang Musuhnya Ingin Membunuh Beliau Beliau Juga Ingin Membunuh Dia Karena Dalam Perang Dalam Perang Orang Yang Memerangi Kita Karena Kita Beriman Kepada Allah Dan Dia Memerangi Kita Itu Boleh Untuk Dibunuh Karena Dia Ingin Membunuh Kita Tapi Ketika Usama bin Zaid Berhasil Beliau Mengalahkan Musuh Ini Mau Dihabisi Oleh Usama bin Zaid Si Musuh Ini Kemudian Mengucap Kenapa Tinggal Gecang Selesai Urusan Tapi Dia Dia Ucapkan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Usama Menganggap Nyo Untuk Taming Menter Nyo Supaya Selamat Nyo Pesalam Dero Ini Kan Kita Lihat Konteks Sesuai Panena Menyai Betul-betul Dimaiman Pakan Dari Awai Dimaiman Baya Plang Pakan Pak Kena Cang Terakhir Ikhan La Ilaha Ilallah Nyo Berarti Panena Usama bin Zaid Berfikir Demikian Maka Kepah Bih Hanal Kirak Dilaporkan Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Nabi Mengetahui Ini Dilakukan Oleh Usama Nabi Marah Besar Kata Nabi Asyakab Taqalbah Memangnya Engkau Bisa Melihat Hatinya Engkau Buka Hatinya Engkau Lihat Bahawa Dia itu Dusta Dengan Kata-katanya Itu Pengkata Kajit Takalan Hatir Runyan Buh Kata Pol Lailaha Ilallah Bungai Nabi Sampai Usama Mengatakan Andai Kata Lung Runyan Baru Kutama Islam Artinya Apa Andai Kata Saya Baru Masuk Islam Artinya Apa Menyewor Nabi Sampai Islam Ampun Syah Mandung Marah Nabi Sampai Gara-gara Seperti Itu Tapi Contek Takalan Ya Betul Nabi Sampai Perni Namanya Gara-gara Tak Loh Ikut Hanangkira Gepabit Tapi Lihat Rasulullah Sampai Mengatakan Bahawa Oh Kata Hanya Tau Kuh Teh Kau Ikut Lailaha Ilallah Maka Siapa yang Mengucapkan Lailaha Ilallah Maka Itu Terpelihara Harta Dan Darah Dan Hartanya Kata Nabi Gak Boleh Daruh Darah Yang Mengucapkan Lailaha Ilallah Walaupun Dalam Konteks Apapun Seperti Itu Jadi Jangan Mudah Sekali Untuk Menghakimi Atau Menganggap Kafir Orang Orang Lain Dalam Konteks Ini Saja Dalam Perang Kaya Usama Kerana Perubah Jadah Hipoh Tapi Ikut Lailaha Ilallah Tidak Dimarah Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Buah Nah Kata Kalau Nanti Haji Maka Kita Katakan Juga Demikian Bagi Siapa Saya Yang Mudah Mengkafirkan Saudaranya Yang Muslim Yang Lain Kata Kalau Nanti Urunyan Padahal Nanti Semayang Dia Solat Sampai Hari Ini Mengajak Kebaikan Kepada Orang Bagaimana Mudah Engkau Mengkafir Mengkafirkan Saudaramu Hanya Pada Masalah Yang Apalagi Kita Katakan Masalah Yang Diperbincangkan Itu Itu Adalah Masalah Ulama Disitu Ada Yang Beda Pendapat Bukan Masalah Mima Ulama Bina Dini Bitar Yang Ulama Tidak Ada Beda Pendapat Disitu Kemudian Juga Kita Tahu Dalam Hadis Yang Lain Yang Sering Kita Dengarkan Adalah Riwayat Tentang Orang Yang Membunuh Orang Lain Membunuh 99 Orang Dia Telah Membunuh 99 Orang Lalu Kemudian Dia Ingin Bertaubat Dia Ingin Bertaubat Lalu Dia Tanyakan Kepada Seorang Ahli Ibadah Karena Dia Tahu Dia Berpikir Menurut Dia Karena Dia Tidak Punya Ilmu Orang Orang Yang Ahli Ibadah Ilmunya Lebih Baiklah Ketika Ditanya Sama Orang Ahli Ibadah Mengatakan Dia Tanya Apa Saya Sudah Membunuh 99 Orang Apakah Saya Ini Masih Ada Tawbat Masihkah Bisa Saya Bertaubat Kepada Tuhan Setelah Membunuh 99 Orang Berarti Kan Pembunuh Kelas Kakap Ahli Ibadah Hanya Mengatakan Hana Jalan Lagi Tidak Ada Jalan Lagi Untuk Tawbat Sudah 99 Orang Apalagi Disempurnakanlah 100 Orang Pohlonnya Memang Ini Pembunuh Dia Dia Bunuh Lagi Ahli Ibadah Ini Gara Mengatakan Tidak Ada Ibadah Orang Ini Ini Cerita Daripada Nabi Sallallahu Sallam Yang Sering Kita Dengarkan Sampai Akhirnya Dia Bertanya Kepada Seorang Ahli Ilmu Bahwa Apakah Masih Ada Jalan Tawbat Kepada Saya Ini Berarti Orang Lengkap 10 Lalu Pergi Dia Saya Sudah Membunuh 100 Orang Apakah Masih Ada Jalan Tawbat Bagi Saya Pada Ahli Ilmu Maka Dia Mengatakan Siapa Yang Menghalangi Dirimu Daripada Tawbat Kepada Allah Maka Beda Ahli Ilmu Dengan Ahli Ibadah Kadang Ahli Ibadah Dia Memang Manfaatnya Bagi Dirinya Sendiri Tapi Kalau Ahli Ilmu Manfaat Bukan Cuma Dirinya Sendiri Tapi Untuk Orang Lain Itu Bedanya Ahli Ibadah Dengan Ahli Ilmu Bukan Tanya Hukum Bukan Yang Rajin Ibadah Tanya Hukum Pada Ahli Ilmu Walaupun Ahli Ilmu Yang Memahami Banyak Masalah Memang Allah Berikan Kelebihan Pada Orang Orang Yang Berilmu Dia Bermanfaat Bagi Orang Lain Sedangkan Ahli Ibadah Manfaatnya Bagi Dirinya Sendiri Bagi Dirinya Sendiri Kemudian Dia suruh Bawa Pergilah Engkau Ketempat Lain Jangan Engkau Tinggal Di Tempat Mu Sendiri Supaya Engkau Bisa Beribadah Dengan Mereka Di Sana Karena Lingkungan Mu Itu Lingkungan Yang Jahat Sehingga Engkau Menjadi Penjahat Jadi Pembunuh Seperti Itu Akhirnya Dia Mengikuti Saran Dari Ahli Ilmu Ini Ternyata Dia Meninggal Di Tengah Jalan Kita Tahu Dalam Sabda Nabi Bahawa Turun Malaikat Rahmat Dengan Malaikat Azab Untuk Merebut Nyawa Ini Mau Dibawa Ke Malaikat Azab Atau Malaikat Rahmat Sampai Akhirnya Disuruh Untuk Ukur Mana Lebih Dekat Kalau Dekat Dengan Tempat Dia Akan Bertawbat Kepada Allah Maka Dia Diampuni Oleh Allah Ternyata Dia Dekat Dengan Itu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Hadis Ini Mengadakan Memberikan Makna Kepada Kita Apa Kata Para Ulama Bahawa Sejahat Jahan Orang Mungkin Yang Nampak Secara Zahir Di Dunia Ini Tapi Di Sana Boleh Jadi Ada Rahmat Allah Kepada Dia Yang Menjadikan Dia Bisa Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Secara Pribadi Hati Hati Sekali Kita Memang Terkutuk Habis Hange Bampun Boleh Tuhannya Hanya Kebenaran Gak Boleh Kita Katakan Itu Seperti Itu Secara Pribadi Kepada Orang Tapi Boleh Kata Para Ulama Apa Mengutuk Melak Nak Membenci Secara Umum Atas Perbuatan Dan Sifat Bukan Atas Pribadi Orang Terlak Orang Yang Berbuat Zalim Terlak Orang Yang Menipu Dan Berbuat Curang Boleh Karena Dalam Al-Quran Allah Katakan Begitu Ya Ya Allah Azab Orang Orang Yang Berbuat Zalim Orang Azab Orang Yang Menjadi Berbuat Curang Orang Yang Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Merugikan Orang Lain Tapi Hanya Fulal Terlak Terlak Dia Muka Bisa Hancur Tidak Boleh Secara Pribadi Karena Ada Riwayat Yang Nabi Katakan Kepada Kepada Kita Contoh Ini Dalam Riwayat Imam Muslim Juga Bahawa Jadi Pernah Nabi Diceritakan Kepada Beliau Bahawa Ya Rasulullah Fulal Itu Mengatakan Bahawa Demi Allah Tidak Akan Mengampuni Si Fulal Itu Nah Yang Keren Ini Ada Yang Melaporkan Kepada Nabi Ya Rasulullah Ada Seseorang Yang Mengatakan Bahawa Demi Allah Allah Tidak Mengampuni Si Fulal Itu Jadi Kan Sudah Pribadi Langsung Sudah Pribadi Langsung Dia Katakan Nyenduan Yang Pampun Lejihnya Ini Hati-hati Sekali Kata-kata Ini Kenapa Kemudian Kata Nabi Siapa Yang Dia Itu Membanggakan Dirinya Mengatakan Mengatakan Bahwa Aku Tidak Akan Mengampuni Si Bulan Ini Allah Mengatakan Kepada Orang Ini Kata Nabi Bahwa Kalau Ada Orang Yang Berani Mengatakan Bahwa Allah Al-Babud Di Bulannya Allah 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 Tidak Mengampuni Lagi Dia Allah Tidak Mengampuni Dia Maka Allah Berfirman Kepada Orang Yang Mengatakan Ini Allah Katakan Kepada Dia Siapa Yang Menyombongkan Dirinya Yang Congkak Bahasa Kita Mengatakan Allah Tidak Mengampuni Kepada Si Bulan Bahwa Aku Tidak Mengampuni Si Bulan Maka Saksikan Bahwa Aku Ampuni Si Bulan Itu Dan Aku Batalkan Amalan Amalan Artinya Apa Seorang Yang Berbuat Amalan Hanya Kira Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Justru Amalan Orang Yang Kira Allah Ampuni Si Bulan Yang Bisa Batu Yang Gara 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 Sembarangan Menuju Peribadi Orang Mengatakan Wah Ini Nah Bapun Lih Yang Buh Bapun 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 Hanya Hanya Kita Rahman Allah Itu Luas Kita Tidak 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 Bagaimana Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Pembunuh Tadi Yang Sudah 100 Orang Dia Bunuh Eh Ternyata Dia Meninggahi Nah Setelah Dia Dapat Ampunan Maka Pribadi Tidak Boleh Yang Boleh Adalah Kita Benci Perbuatan Dan Sifat Orang Yang Bumat Zalim Tapi Tidak Pribadi Ya Tidak Pribadi Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Begitu Juga Pernah Dalam Kisah Terjadi Kisah Seorang Sahabat Misalkan Ini Sebagai Cerminan Kita Lihat Bagaimana Sensitif Sekali Permasalahan Menghukum Orang Lain Dengan Perbuatan Perbuatan Gara-gara Nampak Perbuatan Yang Dia Lakukan Kita Hukum Yang Tidak Benar Kepada Dia Itu Adalah Kisah Seorang Sahabat Yang Bernama Hatib Ibnu Abi Baltah Seorang Sahabat Nabi Yang Ikut Perang Badar Hatib Ibnu Abi Baltah Saya Fikir Dulu Pernah Di Awal Awal Saya Ceritakan Kisah Ini Disini Hatib Ibnu Abi Baltah Ini Adalah Sahabat Nabi Ikut Perang Badar Jadi Ketika Nabi Akan Melaksanakan Fathu Mekah Jadi Nabi Akan Melakukan Fathu Mekah Ini Adalah Perang Besar Pembebasan Kota Mekah Daripada Orang Musyrikin Setelah Banyak Orang Musyrikin Itu Tidak 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 Menempati Janji Dengan Nabi Padahal Sudah Buat Perjanjian Perjanjian Yang Banyak Tapi Tetap Saja Mereka Inkari Sampai Nabi Akhirnya Mengambil Kesipulan Untuk Fathu Mekah Untuk Membebaskan Mekah Jadi Perang Besar Membebaskan Kota Mekah Maka Rahasia Tentang Pembebasan Kota Mekah Ini Betul Betul Dirahasiakan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sallallahu Aleyhi Sallallahu Akan Pergi Ke Mekah Untuk Membebaskan Mekah Dikirimkan Oleh Hatib Namanya Beliau Hatib Ibnu Abi Balta Dikirimkan Berita Ini Melalui Seorang Wanita Seorang Wanita Yang Pergi Ke Mekah Dan Dititipkan Berita Ini Kepada Kepada Orang-orang Quresh Di Mekah Pada Pembesar-pembesar Quresh Sampai Nabi Diberi Kabarkan Oleh Malaikan Bahwa Ada Yang Membocorkan Berita Ini Dan Berita Ini Dibawa Oleh Seorang Wanita Yang Mengendalai Ontah Nabi Suruh Ali Bersama Dengan Beberapa Orang Sahabat Susul Seorang Wanita Yang Nanti Engkau Akan Berjumpa Di Daerah Selvan Daerahnya Engkau Akan Menjumpai Dia Di Daerah Ini Dan Ambil Tulisan Yang Ada Bersama Dia Ali Tahu Itu Kata Nabi Dan Langsung Beliau Lari Menyusul Wanita Itu Dan Sampai Dia Di Tempat Yang Nabi Katakan Jadi Nabi Memperkirakan Bahwa Dia Berapa lama Wanita Ini Berjalan Berapa lama Disusul Disusul Oleh Ali Bin Abi Talib Jumpa Wanita Ini Memang Di Situ Jadi Luar Biasa Memang Ini Berita Daripada Malaikat Sampai Kesitu Dilihat Kata Ali Bin Abi Talib Berikan Tulisan Yang Ada Bersama Dengan Wanita Ini Mengatakan Saya Tidak Punya Tulisan Apa-apa Saya Tidak Membawa Apa-apa Berikan Tidak Saya Tidak Punya Apa-apa Disembunyikan Dalam Baju Tempat Yang Paling Pah Besar Menyorin Dalam Bajar 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 Nek Nek Tanya 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 Pah Bidu 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 Tempat Yang Paling Aman Jadi Menancin Ketika Ditarun Sampai Ali Mengatakan Kau Berikan Kalau Tidak Aku Buka Bajumu Karena Ali Yakin Nabi Sudah Bilang Lumpa Bajar Kata Banya Hana Kata Abi Karena Ali Yakin Sudah Pasti Ada Sama Dia Nabi Bilang Begitu Akhirnya Wanita Ini Menyerah Memeluarkan Tulisan Itu Dan Lalu Dibuat Pulang oleh Ali Tanpa Dibuka Tulisan Itu Sampai Kepada Nabi Dibuka oleh Nabi Dibaca oleh Nabi Bahwa Yang menulisnya adalah Hatib Ibn Abi Balta Terkejut Nabi Ini Para sahabat Semua juga Terkejut Ini Hatib Ini kan Kawan Kita Ikut Perang Badar Lagi Sampai Umar Marah Ya Rasulullah Izinkan Aku Pancung Lehernya Kata Nabi Lah Jangan Wah Umar Dia Ini Ahli Ahli Badar Dan Ahli Badar Itu Diampuni Oleh Allah Dosa Dosanya Gak Bisa Kita Tanya Apa Sebabnya Dia Melakukan Ini Nah Kemudian Hatib Mengatakan Bahwa Ya Rasulullah Aku Melakukan Itu Bukan Gara Aku Ridha Dengan Kafir Atau Aku Ingin Membeda Orang Kafir Bukan Ya Rasulullah Nah Kalau Kita Lihat Bahwa Oh B Gata Cuma Gata Gata Bantu Masa Nabi Ingin Berperang Engkau Berikan Berita Ini Yang Nabi Tunggu Lihat Bagaimana Nabi Menghakimi Dengarkan Dulu Kita Alasannya Apa Didengarkan Oleh Nabi Ya Rasulullah Aku Di Mekah Itu Tidak Punya Saudara Ketika Aku Berhijrah Kesini Sahabat Sahabat Yang Lain Mereka Punya Saudara Yang Menjaga Keluarganya Disana Karena Orang Mekah Jalinan Persaudaraan Menjadikan Mereka Terjaga Walaupun Beda Secara Iman Ya Sedangkan Aku Tidak Kepada Orang Orang Pembesar Mekah Demi Mereka Menjaga Saudaraku Disana Bukan Gara Gara Aku Ingin Menganggap Bahwa Membela Mereka Atau Kekufuran Terhadap Mereka Atau Aku Kufur Bukan Ya Rasulullah Aku Tahu Bahwa Allah Pasti Akan Mengalahkan Mereka Dan Rasulullah Akan Mampu Mengalahkan Mereka Dan Azab Allah Akan Turun Kepada Mereka Itu Mereka Demi Untuk Keluarga Aku Ya Rasulullah Oh Menang Kata Bukur Bukur Ilu Hanasyarah Ini Urnyu Hanasyarah Malum Ilu Hanasyarah Anak Jaga Anak Dengan Permuluk Ini Kata Nabi Dia Sudah Berkata Jujur Kajujurnya Kena Kera Kera Membantu Orang Kafir Maksudnya Dari Awal Bukan Dia Ampuni Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Dia Anggap Dia Kafir Tidak Ini Padahal Konteksnya Seperti Apa Nabi Kejap Memperang Hinggan Kejap Berita Menye Oh Nan Mandam Dapakah Nabi Kejap Memperang Kibannya Berita Kibannya Lihat Ker Menye Dapakah Bid Nyo Orang Kejap Nabi Nyo Sama Nabi Nabi Nyo Tahuk Macam Tapi Lihat Nabi Tidak Lihat Apa Alasan Dia Lihat Betapa Sensitifnya Apalagi Dalam Masalah Yang Ada Beda Pendapat Para Ulama Lalu Kemudian Gara-gara Kita Misalkan Sudah Menganggap Menurut Kami Ini Adalah Haram Bahwa Menurut Beliau Mungkin Tidak Karena Ada Beda Pendapat Para Ulama Dalam Hal Ini Tidak Bisa Kita Mengkafirkan Orang Langsung Ini Bukan Masalah Yang Mujma Alay Yang Dimana Semua Orang Seperti Mengetahui Babi Itu Haram Begitu Juga Misalkan Meninggalkan Salat Itu Haram Nah Diakhir Daripada Ini adalah Kami Ingin Sampaikan Bagaimana Imam Al-Ghazali Sebelum Imam Al-Ghazali Saya Sampaikan Ini Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Sendiri Yang Dinukilkan Oleh Imam Aduddin Al-Iji Dalam Kitab Beliau Kitab Al-Mawakif Kitab Al-Mawakif Ini Adalah Kitab Akidah Yang Menjadi Diktat Kuliah Kami Di Akidah Di Al-Azhar Saya Tahun 4 Dan S2 Diktat Kami Adalah Ini Jadi Kita Lihat Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Menuliskan Dalam Kitab Beliau Makalat Al-Islamiyin Kata Beliau Ikhtalafal Muslimuna Ba'da Nabiyihim Alaihissalam Fi Asya Dallala Ba'duhum Ba'da Wa tabarra Ba'duhum An-Ba'din Fasaru Firakan Mutabayyinina Illa Annal Islam Yajma'uhum Wa Yu'ammimuhum Fahadha Madhabu Wa Alaih Akhtar Ashabuna Imam Ibn Al-Iji Menungkilkan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Mengatakan Apa Bahwa Ikhtalafal Muslimun Orang-orang Muslim Berbeda Pendapat Ba'da Nabiyihim Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Fi Asya Pada Banyak Hal Yang kita Tahu Bahwa Termunculnya Firqah Firqah Sekte-sekte Itu kan Setelah Nabi Wafat Setelah Abad Abad Satu Abad Setelah Nabi Kan Banyak Muncul Sekte-sekte Firqah Firqah Kata beliau Ikhtalafal Muslimun Jadi yang Berbeda Pendapat Dalam Sekte-sektenya Soalnya Muslimun Kata beliau Jadi yang Beda-beda Pendapat Nak Berbeda Berbeda Kata-kata Islam Yang Berbeda Yang Berbeda Pendapat Satu Kelompok Muslim Yang Lain Kafir Mendung Muslimun Ikhtalaf Berbeda Pendapat Sekte-sektenya Banyak Setelah Nabi Sebahagian Mereka Menyesatkan Sebahagian Yang Lain Artinya Apa Menghakimi Yang Sesat Sektenya Sesat Sektenya Sesat Yang Hanab Betul Mereka Saling Menyesatkan Satu Sama Lain Fasaru Firakan Mucabayyinin Gara-gara Itu Akhirnya Menjadilah Mereka Firqah Firqah Yang Berbeda Satu Sama Lain Jadi Haji Dah Yang Ini Menganggap Sesat Yang Itu Menganggap Sesat Jadi Tidak Bisa Disatukan Lagi Sudah Saling Menyesatkan Bukan Mengkafirkan Mensesat Mensesatkan Dan Saling Mereka Memutuskan Hubungan Satu Sama Lain Pokoknya Yang Kamu Dengan Kamu Itu Terjadi Setelah Nabi S.A.W. Setelah Abad Pertama Itu Fasaru Firqan Mucabainin Illa Annal Islam Yajma'hum Wayu'ammimuhum Kita Kata Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Imam Ahri Sunnah Kata Beliau Apa Akan Tetapi Walaupun Kondisi Mereka Seperti Itu Tetapi Islam Itu Mengumpulkan Mereka Dan Menawungi Mereka Semua Nah Kata Beliau Walaupun Mereka Saling Menyesatkan Satu Sama Lain Dan Tidak Bisa Disatukan Lagi Tetapi Kata Beliau Islam Itu Menawungi Mereka Semua Islam Itu Meliputi Mereka Semua Jadi Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Mandang Yang Sama Lagi Itu Islam Ada Bersama Dengan Mereka Tidak Ada Beliau Mengatakan Bahwa Islam Itu Meliputi Mereka Semua Makanya Beliau Ketika Sebagaimana Dibatakan Oleh Imam Ibnu Asakir Dalam Kitab Tabi'in Bahawa Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Ketika Beliau Wafat Ketika Beliau Di Hari Beliau Akan Wafat Beliau Sempat Memberikan Sebuah Wasiat Kepada Murid Beliau Saya Lupa Nama Murid Beliau Yang Mendengarkan Wasiat Langsung Beliau Tapi Wasiat Beliau Ini Dituliskan Banyak Oleh Para Ulama Kemudian Termasuk Adalah Ibnu Asakir Dalam Kitab Tabi'in Beliau Sampaikan Bahawa Ash'id Aliyah Persaksikan Kepadaku Persaksikan Kepadaku Kata Beliau Al-Nani Bahawa Sesungguhnya Aku Lau Kafiru Ahadan Min Ahlil Qiblah Aku Tidak Mengkafirkan Satu Orang Pun Daripada Ahli Qiblah Kenapa Beliau Memakai Kata-kata Ahli Qiblah Ini Mengkafirkan Ahli Qiblah Aku Tidak Pernah Mengkafirkan Satu Orang Pun Daripada Ahli Qiblah Persaksikan Kepadaku Persaksikan Satu Orang Aku Tidak Kafirkan Ahli Qiblah Yang Solat Dengan Solat Kita Yang Masih Menghadap Ke arah Qiblah Dan Masih Solat Menjaga Waktu Solat Aku Tidak Mengkafirkan Kata Beliau Haji Dabur Kafir Haji Dabur Apa Salat Kafir Si Bulan Haji Tidak Bisa Ini Tuntunan Ahlu Sunnah Tidak Mengkafirkan Satu Orang Daripada Ahli Qiblah Cuma Kalau Menyesat Haji Melenceng Mereka Boleh Mereka Sesat Mereka Melenceng Oh Mereka Orang Syiah Tersesat Dalam Ajaran Mereka Ini Oh Mereka Orang Khawarid Sekalipun Jadi Para Ahlu Sunnah Khawarid Saja Yang Suka Mengkafirkan Orang Lain Tidak Semua Ahlu Sunnah Juga Balas Mengkafirkan Mereka Walaupun Ada Sebagaimana Kata Imam Abu Al-Shirazi Bahwa Kalau Mereka Mengkafirkan Kita Baru Kita Kafirkan Mereka Itu pun Gara-gara Ada Saling Mereka Mengkafirkan Dulu Baru Kita Kafirkan Mereka Karena Kata Nabi Orang Yang Mengkafirkan Orang Lain Maka Kekufuran Sudah Ada Itu Kanya Hanah Ke Awanyan Berarti Ke Awanyan Maka Ada Sebagian Ahlu Sunnah Ulama Al-Sunnah Yang Mengatakan Bahwa Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Kecuali Mengkafirkan Kita Tapi Ada Juga Imam Al-Sunnah Ulama Al-Sunnah Yang Mengatakan Bahwa Walaupun Sudah Mengkafirkan Kita Dia Masih Satu Qiblat Dengan Kita Tidak Kita Tidak Dikafirkan Karena Masih Ahli Qiblat Tapi Kita Katakan Dia Sesat Nyan Hana Betul Dalam Masalahnya Ya Dia Mereka Melenceng Dalam Masalah Ini Boleh Tapi Menyesatkan Dengan Mengkafirkan Kan Beda Hukumnya Perlu Diketahui Kan Berarti Hana Sesat Awanyan Boleh Disesatkan Sesat Dalam Masalah Satu Dua Tiga Hal Oh Ini Sesat Sesat Awanyan Seperti Orang Khawarij Yang Menganggap Kafir Orang Berbuat Dosa Besar Yang Kafir Menurut Menurut Awanyan Masuk Dalam Neraka Khalidina Fihah Menurut Awanyan Menurut Awanyan Kita Katakan Bahwa Itu Sesat Menyesatkan Tidak Semua Tidak Orang Berbuat Kesalahan Dan Dosa Besar Dihukumkan Kafir Tidak Menurut Ahlu Sunnah Nah Sehingga Satu Kaedah Penting Dari Imam Al-Ghazali Saya Sampaikan Disini Untuk Melengkapkan Informasi Kita Wal-Khata' Fi-Tarki Al-Fi Kafir Fi-L-Hayati Ahwan Min-Al-Khata' Fi-Safki Mahjamatin Mindami Muslim Jadi Kesalahan Dalam Meninggalkan Satu Orang Kafir Dalam Dunia Ini Lebih Baik Daripada Atau Lebih Ringan Daripada Kesalahan Di Dalam Menghalalkan Darah Orang Muslim Mengkafirkan Seorang Muslim Itu Sama Dengan Menghalalkan Darahnya Menghakimi Dia Itu Kekal Dalam Neraka Kesalahan Kita Dalam Tidak Meninggal Kita Tidak Mengkafirkan Saudara Kita Yang Muslim Satu Orang Itu Lebih Besar Daripada Kita Meninggalkan Seribu Orang Kafir Kita Tidak Mengkafirkan Orang Kafir Seribu Orang Dengan Salah Di Dalam Menghakimi Seorang Muslim Itu Lebih Baik Kita Tinggalkan Daripada Salah Ruh Takhen Kafir Ke Orang Muslim Menang Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Iktisat Iktiqad Hai Hanan Apa Kafir Terpulang Seribu Orang Kafir Hanan Kafir Lepih Daripada Ruh Takhen Ke Orang Muslim Yang Katah Kafir Imam Al-Ghazali Hati 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 Sekali Saudara Aku Yang Dimulih Akan Allah Maka Kita Patut Pertanyakan Manhaj Apa Yang Dipakai Oleh Orang Yang Ternyata Begitu Mudah Mengkafirkan Sesama Muslim Yang Satu Arah Qimlat Sedangkan Ahlu Sunnah Ulama Ahlu Sunnah Begini Pendapat Mereka 1 10 2 3 Mereka 7 2 3